Intro DPRD Banjermasin bersama pemerintah kota Banjermasin menyetujui 4 buah rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi perda dalam rapat paripurnan yang digelar jelang kemarian Jumat 24 November 2023. 4 buah rapida tersebut telah disetujui bersama dan akan menjadi dasar hukum di kota Seribu Sukai Edi. DPRD Banjermasin bersama pemerintah kota Banjermasin menyetujui 4 buah rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi perda dalam rapat paripurnan yang digelar jelang kemarian Jumat 24 November 2023. 4 rapida yang disetujui menjadi peraturan daerah tersebut adalah Raperda Pajak Daerah Wan Retribusi Daerah, Raperda Pemberdayaan Wan Perlindungan Lanjut Usia, Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Wan Raperda Pengembangan Budaya Literasi. Penanda tanganan dilakukan unsur pimpinan Dewan Wan Wakil Wali Kota Banjermasin Arifin Nur dengan disaksikan Sekda Banjermasin Ihsan Budiman dengan disaksikan anggota DPRD Banjermasin Wan sejumlah SKPD Banjermasin. Wakil Ketua DPRD Banjermasin Matnor Ali F. W.T.Koni Prima TV memadahkan 4 buah raperda tersebut telah disetujui bersama Wan akan menjadi dasar hukum di Kota Seribu Sungai ini. Terkait dengan perda pemberdayaan Wan Perlindungan Lanjut Usia menurut politisi Partai Golkar ini sangatlah penting karena memberikan hak bubuhan nansia agar tetap dapat produktif. Sedangkan perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren diharapkan pemerintah kota bisa memberikan dukungan dikarenakan pesantren sebagai lembaga keagamaan yang memiliki peran dalam membentuk karakter anak. Kita dari tahun ke tahun kan kita sudah merupaya mengecilkan silpa. Kayak kemarin ke-380, sekarang tahun yang kemarin kan cuma 190-an ajaan, ya mudah-mudahan silpa itu, tapi kalau silpa ini sebenarnya sangat membantu, apa silpa yang efesensi ya, sangat membantu untuk terjadinya didisipisit. Matnor Ali F. menyatakan perda pajak daerah Wan Retribusi Daerah ini mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusatuan pemerintah daerah, yaitu seluruh ketentuan pajak daerah Wan Retribusi Daerah ditetapkan di dalam satu perda. Matnor Ali F. memadahkan dalam kesempatan ini, disahkan pula APBD Banjarmasin tahun 2024 yang dalam pembahasannya dilakukan sangat ketat agar kadah terjadi banyak silpa, karena seban tahun badan anggaran berupaya untuk mengecilkan angka silpa. Dari tadi awal, ya kan traperdanya ada empat yang dibahas, persetujuan APBD juga yang terakhir, yang ketiga, ada empat traperda yang masalah menyangkut pemerintahan, itu masalah tadi adalah lanjut usia, ya kan juga masalah literasi, nah jadi ada empat itu, dan mudah-mudahan ini ya satu kerja keras lah bagi kita, Meraton, terima kasih yang terjapkan kepada seluruh jajar anggota DPRD, yang telah juga lelah, tentu dari sekutif juga dari SKPD, bersama-sama membahas ini sekian lama dari awal tahun tadi Pak, laporan sampai sekarang, ya mudah-mudahan ini menjadi momentum kita, kita ada payung hukum, yang kita lakukan agar kita tidak salah jalankan APBD kita, ya mudah-mudahan tadi juga finalisasi APBD 2004 pun juga sudah disetujui tadi kan, dan mudah-mudahan kita bahas lagi selengkapnya secara detail nanti, bersama-sama banggar juga, nah yang mana hal yang belum kita bisa sepuluhkan lagi sebelum nanti paripurnanya. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ariefin Nur menyatakan apresiasi yang luar biasa kepada seberatan unsur pimpinan wanangkota DPRD, serta jajaran SKPD, dan secara maraton telah menyelesaikan pembahasan empat buah raperda.